Jangan buru-buru, pokoknya di ini aja, supaya mereka juga tidak merasa terganggu. Terima kasih telah menonton! 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 ke ruangan, ke apa tuh namanya ya, kamar mandi ya. Kamar mandi lama itu ya, terus? Malah disitu malah makin gak enak. Bang, bangun aja kayak gini. Emang yang di sumur, Budi sama Miki ngeliat apa disitu? Mereka fokus ini sih, fokus foto. Kalau Sylvie ngeliat apa? Kalau aku memang dari awal pas masuk itu udah gak enak. Kayak aneh aja sih, gak tau. Kayak ada yang gini sih mas, kayak... Gitu, kayak di bisik-bisik cuman aku ngeliat apa. Sosok-sosoknya tinggal gak ini? Enggak, udah gue dulu takut dulu. Tapi sempat di foto? Nah, selain Sylvie, Budi sama Miki ngerasain apa gitu gak? Budi biasanya tadi yang dari tadi udah keliatan sih. Budi lebih ke gak enak sih dia, tadi. Terus Mas Arief gimana tadi di atas? Nah, pas saat kalian bertiga ke belakang itu, aku di atas berusaha untuk melemahkan power yang ada di kamar atas. Itu yang ada polis lainnya. Supaya energi dari luar berani untuk terobos masuk. Nah, mudah-mudahan itu berhasil dan upaya aku bisa maksimal aku lakukan tadi itu, ada efeknya. Oke. Nah, sekarang karena kru sudah, kita sudah minta tolong kru untuk pasang kinek, mungkin kita tunggu ke layar monitor sambil kita awasi pergerakannya ya. Oke, yaudah boleh deh yuk yuk. Kali ini kita mempunyai media baru untuk mendeteksi makhluk asral itu. Dan ini pertama kali digunakan di TV yaitu sama Tim Cendimi. Bersambungan, terima kasih sesuatu, yang harus kita lakukan di TV yaitu sama Tim Cendimi. atas lewat-lewat, nah sekarang sudah mulai memanjang kan iya. Kalau menurut Mas Syarif, yang tadi itu yang di sini apa? Ya itu, bentukan dari yang terbang-terbang tadi juga bisa. Atau mungkin sosok-sosok yang lain juga bisa. Cuman ya syukur Alhamdulillah karena dia ada sedikit bentuk yang sedikit nyata dari yang selain yang terbang tadi. Ya kayak kepala itu, kayak kepala namun gitu. Bahkan bentuknya kan sampai ke bawah kan. Kalau misalnya ini diterusin mungkin dia ada kaki, ada badan, ada kepalanya. Makhluk astral yang ada di ruangan ini dengan yang di luar itu sudah beda. Dari jenis energinya, dari vibrasi terus warna energinya juga beda. Terus dari bawaan kesan dan emosional efeknya terhadap kita juga sangat berbeda. Nah kalau di dalam rumah ini kita menumbuhkan semangat dan kehendak yang lumayan meluap. Tetapi kalau di luaran kita akan cenderung lebih redup dan adem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!